Baim Wong nangis-nangis lepas Cita Yam Fashion Week, pakar e-presi sebut suami Paula cuma sandiwara, gimmick yang keren. Aksi Baim Wong yang menangis saat meminta maaf terkait polemik haki Cita Yam Fashion Week, CFW, dipandang berbeda oleh salah seorang pakar e-presi. Baim justru dinilai hanya gimmick alias sandiwara semata. Pakar mikro-ekspresi Kirdi Putra menanggapi video permintaan maaf Baim Wong dan Paula Verhoeven kala melepas Cita Yam Fashion Week dari PDKI. Menurut Kirdi Putra, adegan menangis-tangis saat melepas Cita Yam Fashion Week bukanlah hal yang baru untuk Baim Wong. Masalah nangis-nangis segala macam, bukan sesuatu yang baru buat dia, bukan, ujar Kirdi Putra. Oleh karena itu, Kirdi Putra menilai Baim Wong hanya gimmick menangis semata lantaran permintaan maafnya bertele-tele. Secara alur komunikasi, permintaan maaf itu sederhana, kalau penjelasan panjang lebar itu namanya ngeles, bukan minta maaf. Gimick nangis. Gimick datengin bongnya itu keren, sambungnya. Bahkan, Kirdi Putra juga menganggap Baim Wong tetap mencari cuan lewat video permintaan maaf tersebut. Itu jadi konten juga dan yang nonton bayarin dia lagi, ucapnya ditilik dari YouTube Intense Investigasi pada Kamis tanggal 28 Juli tahun 2022, via laman sindikasi suara.com. Dengan demikian, Sandiwara Baim Wong seolah-olah tak membuat kesalahan mengeklaim nama Cita Yam Fashion Week telah berhasil. Buat saya ini adalah peragaan yang keren untuk seolah-olah tidak ada kesalahan, pungkasnya. Perihal itu, sejumlah netizen turut memberikan respons dan komentar yang beragam. Mending uangnya dibikin usaha, tulis seorang netizen. Kalau mau nolongnya ditolong aja, gak usah diklaim yang bukan haknya. Ucap netizen lain. Di IG dia ada sponsor masa, ujar netizen lainnya. Terima kasih telah menonton!